Halo guys, hari ini saya bersiaran di luar rumah tempat saya menyewa selama 2 bulan di Kof Saber. Terima kasih kerana menonton. Saya mau berkongsi tentang 5 perkara yang kamu akan buat bila kamu sudah buat keputusan untuk datang ke Australia. Perkara pertama yang perlu kamu kasih sedia untuk datang sini mesti duitkan. Kalau kita mau buat apapapun, kita terpaksa juga mau ada duit. Dan yalah apa-apa kita mau buatkan perlukan modal. So, bagi pandangan saya, uang yang perlu disediakan lebih kurang 5 ribu ringgit meliputi kos pasport, visa, dan juga tiket kapal terbang. So, perkara kedua yang perlu kamu buat, perlu kita sediakan sebelum datang ke Australia. ialah buat pasport dulu. Selepas sudah ada modal, baru kita buat pasport. Kalau yang ada pasport sedia itu, kira senang. Selagi belum tamat tempoh. Perkara ketiga, perkara ketiga ialah kamu mesti buat bisa. Sebelum kita masuk pada topik kapal terbang, kita mesti buat bisa dulu. Buat sudah cukup, budget sudah cukup, buat pasport pun sudah, visa pun sudah lulus. So, barulah kita masuk kepada tiket flight, yaitu tiket penerbangan. Untuk kamu beli tiket, rajin-rajinlah kalau boleh beberapa bulan sebelum penerbangan, rajin-rajinlah kamu survey tiket penerbangan. Lagi awal kamu tempah, lagi murah, tiket yang kita dapat. Jangan terlampau bawa banyak barang. Jangan bawa terlampau banyak barang. Sorry, salah ayat. Perkara yang kelima, jangan bawa terlampau banyak barang. Cukuplah ada luggage kecil, ataupun backpack. Itu pun sudah memadai. Bapapun, siapa yang akan datang ke JASWALA itu, kita jumpa di sini. Selamat berjuang. Kalau kamu datang, jadilah pelakon terbaik. Jadilah pelakon terbaik, yang mana kamu datang sebagai pelancong. Kalau yang suami istri itu senang lah, macam pergi honeymoon. Kamu datang sini kan, pimpin melancong. Jadi, buatlah cara memelancong. Sebab itu kenapa, kamu jangan bawa luggage besar-besar. Jangan bawa banyak bag. Cukuplah, ala-ala kadar, ataupun yang kecil saja, sebab kita pimpin melancongkan. Apa namanya pimpin melancong. Sekian dulu dari saya hari ini. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Saya masih berada di Kof Saber. So, hari ini kamu tengok, apa yang di belakang saya ini. The skydive. On the other side of fear and freedom. Coming soon.